Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia Dan kita juga akan membahas berita terkait Habib Bahar Bin Semit ini ditahan kembali setelah melakukan ceramah kemarin malam Apa yang terjadi dengan Habib Bahar Bin Semit yang mestinya beliau bebas tetapi hari ini beliau ditahan kembali Nah teman-teman sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Nah teman-teman kalau kita lihat perkembangan data COVID-19 hari ini tanggal 19 Mei 2020 Pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona ini masih terjadi sehingga kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai hari ini Berdasarkan data yang dihimpun hingga selasa 19 Mei pukul 12 ada 486 kasus baru yang terkena COVID-19 Penambahan ini menyebabkan ada 18.496 kasus COVID-19 yang ada di Indonesia Kemudian teman-teman yang dirawat ini ada 12.808 orang Kemudian yang meninggal dunia ini ada 1.221 orang Dan yang sembuh teman-teman ini ada perkembangan yang cukup bagus yaitu ada 4.467 orang Sementara itu teman-teman Ahmad Yudianto menyatakan hingga saat ini Pemerintah mencatat bahwa kasus COVID-19 sudah ada di 390 kaupaten kota dari 34 provinsi seluruh Indonesia Dengan melihat perkembangan virus corona yang belum ada tanda-tanda akan berakhir teman-teman Maka memang setiap warga negara harus patuh pada protokol kesehatan Mulai dari pejabat sampai rakyat semua harus patuh harus tunduk pada aturan protokol kesehatan Nah ini akan membawa dampak yang cukup bagus kalau semua orang melakukan physical distancing Kemudian social distancing Tetap memakai masker kalau keluar dan sering cuci tangan Dan yang terpenting lagi adalah kita terus menjaga kesehatan Ini salah satu cara untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona Nah teman-teman selain informasi terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia Ini ada kabar yang sebenarnya ini mengejutkan Terkait Habib Bahar bin Smith yang kembali dijebloskan ketahanan Beliau diamankan kembali pada hari Selasa Pertanggal 19 Mei 2020 dini hari teman-teman Di pesantrennya Pondok Pesantren Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Abdul Aris sebagai Kadif Mas Kemenkumham Jawa Barat memberikan kabar tersebut Ia mengatakan Habib Bahar ditahan kembali kali ini di lapas kelas 3A Gunung Sindur Bukan di lapas yang kemarin di Jipinong seperti yang sebelumnya Menurut Abdul Haris teman-teman Habib Bahar dikembalikan ke lapas Gunung Sindur Setelah program asimilasinya itu dicabut karena melanggar ketentuan asimilasi Namun Abdul Haris teman-teman ini belum menjelaskan pelanggaran Yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith terkait asimilasi tersebut Habib Bahar sebelumnya dibebaskan dalam program asimilasi pada Sabtu 16 Mei 2020 Status Habib Bahar belum bebas murni Ada pun dalam kasusnya Habib Bahar dulu memang diponis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Beliau di penjara di lapas kelas 2A Jipinong Bogor, Jawa Barat Habib Bahar bin Smith terbukti mengenai dua remaja di pondok pesantren miliknya di Bogor Ia seharusnya bebas murni pada Desember 2021 Nah teman-teman kemarin Habib Bahar bin Smith memang terlihat sedang memberikan ceramah tausia Di hadapan para jamaah para santrinya Dan dari rekaman video yang diperoleh jamaah yang datang ini tidak melakukan protokol penjagaan virus corona Terutama physical distancing maupun social distancing Dan dalam ceramahnya itu teman-teman Habib Bahar bin Smith ini menyatakan siap ditangkap kembali demi membela rakyat kecil Demi membela rakyat Karena dalam ceramahnya Habib Bahar terlihat memang membela wong jilid Menurut Kadif Pas Kemenkumham Jabar Abdul Aris Biaknya telah meminta Habib Bahar untuk menahan diri Dan tidak mengumpulkan masa di tengah pandemi virus corona Jika kembali mengulang asimilasi Habib Bahar akan ditinjau ulang Abdul Aris menyebut asimilasi Habib Bahar bisa saja dicabut Itu menurut keterangan dari Abdul Aris Karena bisa jadi melanggar aturan asimilasi Maka asimilasinya bisa dicabut Dan akhirnya Habib Bahar bin Smith teman-teman harus kembali mendekam di penjara Setelah sempat bebas bersarat Dan atau mendapatkan asimilasi pada hari Sabtu kemarin Beliau ditangkap di pondok pesantrenya Tajul Alawiin Di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada hari Sabtu 19 Mei dini hari Sementara itu teman-teman politisi Partai Gerindra Fadlison mempertanyakan Biak Kepolisian yang kembali menahan Habib Bahar bin Smith Fadlison merasa Polri sangat diskriminatif Dalam memperlakukan Habib Bahar bin Smith Indikasi tindakan diskriminasi itu Menurut Fadlison teman-teman Terlihat dari penangkapan yang dilakukan Di pesantrenya milik Habib Bahar bin Smith Apalagi penangkapan itu dilakukan di bulan suci Ramadan Dan penangkapan itu terjadi di tengah malam Di bulan suci Ramadan Di pesantrenya pula Ini yang disampaikan oleh Fadlison Fadlison kemudian mempertanyakan teman-teman Apakah ini yang disebut dengan negara demokrasi Sementara itu teman-teman Kadif Pas Kemenkumham Jawa Barat Abdul Aris ini mengatakan Habib Bahar akan menjalani sisa masa tahanannya Di Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat Abdul Aris menambahkan teman-teman ketentuan asimilasi Yang dilanggar Habib Bahar Ini berkaitan dengan ceramah yang Beliau sampaikan di pondok pesantrennya Nah itulah teman-teman terkait Habib Bahar bin Smith yang ditangkap kembali Karena ceramah yang tidak mengindahkan social distancing Physical distancing Karena saat ini memang tengah pandemi virus corona Dan sekarang kita bandingkan teman-teman dengan konser amal yang digelar BBIB kemarin Konser amal Corona yang bertajuk berbagi kasih bersama Bimbo Pada hari Minggu 17 Mei 2020 malam Ini juga menemui kritik sosial Acara ini diinisiasi oleh MPR Kemudian BBIB Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNBB Itu dinilai mengabaikan physical distancing Di media sosial teman-teman warganet rame Menyoroti sebuah foto bersama para bintang tamu Yang tak memakai masker Dan tidak berjarak Kritik pun turut dilontarkan oleh salah seorang politikus Dari Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar Beliau mengkritik terkait acara konser tersebut Kalau kita lihat gambar Banyak yang tidak memakai masker Dan teman-teman bisa lihat siapa-siapa Yang berfoto tersebut tak pakai masker Tak mengikuti protokol kesehatan Physical distancing Social distancing Ini jelas terlihat di gambar tersebut Artinya cerama Habib Bahar yang tidak mengeraukan Social distancing Physical distancing Sekarang kita sandingkan Dengan konser amal yang digawangi oleh BBIB Di sana jelas terlihat Social distancing dan physical distancing Itu tidak ada di foto itu Nah teman-teman ada cuitan Di Twitter Konser amal didik kempot Dari rumah yang patuh dengan protokol COVID-19 Bisa kumpulkan dana 5,3 miliar Konsep BBIB yang dibuka Presiden Jokowi Dengan tidak mengindahkan protokol COVID-19 Hanya mampu mengumpulkan uang 4 miliar rupiah Cuit Renanda melalui akun Twitternya Kemudian Renanda juga mengatakan BBIB kok ngasih contoh ngawur Apa ikuti protokol COVID-19 itu tidak Pancasilais tuturnya Kemudian netizen di akun Herald Ini juga mempertanyakan foto tersebut Yang seolah berbanding terbalik dengan seruan pemerintah Untuk mewajibkan masyarakat untuk memakai masker Ini kritik sosial yang ada di Twitter teman-teman Kemudian kami dipaksa pakai masker Jaga jarak Dan dilarang kemana Sementara kalian malah berkumpul tanpa jarak Tanpa masker Berkonserria di tengah pandemi Ini apaan sih? Terserah Indonesia Cuit akun Herald Nah setelah ramai di media sosial teman-teman Kemudian Ketua MPR Bambang Susatyo Ini meminta maaf Dan memberikan klarifikasi Bang Sud mengaku Tak menyangka Solidaritas masyarakat Luar biasa Untuk bisa Saling membantu sesama Menurutnya teman-teman Sejak awal Semua pihak di studio Sudah berupaya Untuk menjaga jarak Physical distancing Maupun social distancing Tapi kata Bang Bang Susatyo Itu semua Salah saya Yang tidak bisa Menolak permintaan Spontan Teman-teman Kru TV Untuk berfoto Bersama Dengan saya Dan musisi senior Sam dan ajil timbu Karena saking senangnya Acara yang melibatkan Banyak tokoh Dan mempersiapkan Hanya beberapa minggu Berjalan cukup lancar Dan sukses Ini Yang disampaikan oleh Bambang Susatyo Saat dikonfirmasi Pada listening 18 Mei 2020 Nah dari uraian tadi Teman-teman Habib Bahar Dengan acara Pengajiannya Yang tidak mematuhi Social distancing Juga konser amal Yang diisi Nyanyi lagu-lagu Yang juga tidak patuh Pada protokol kesehatan Terutama Physical Dan social distancing Bagaimana hukum Melihatnya ini Karena mereka Para pejabat Publik Mereka tokoh Mereka artis Yang berkumpul Tidak menggunakan Physical distancing Teman-teman Yang bisa menyimpulkan sendiri Apa perbedaan Antara Yang dilakukan Habib Bahar Bin Semit Dengan pengajiannya Dan BPIB Dengan konser amalnya Itulah teman-teman Pembahasan kita Pada hari ini Terkait perkembangan Virus corona Yang ada di Indonesia Dan juga Ditangkapnya Kembali Habib Bahar Bin Semit Yang kemarin Melakukan Pengajian Bersama Santrinya Silahkan teman-teman Memberikan pendapat Di kolom komentar Karena kami Hanya mengabarkan Dan teman-teman Yang bisa menilainya Dan terakhir Jangan lupa Untuk tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton!